Misalnya, sudah waktunya kita mau berdoa tidur, kita main nafeng terus, sampai kantor, akhirnya kita berdoa. Itu untuk menjadikan hitungan Allah sebenarnya. Apalagi perintahnya, Dany. Perintah itu apa lagi? Kita mengampuni, mengasihi orang tua, tidak menyebabkan perhala. Apalagi, Shay? Banyak lho. Banyak lho. Banyak lho. Banyak lho. Banyak lho. Jangan menyebut alam yang sembarangan. Asik. Oh Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan alam yang sembarangan. Bukan biasa, dikit-dikit. Tuhan, sebenarnya bahasa aslinya bukan begitu. Saya tidak mau bahas itu ya. Banyak lho. Kadang-kadang orang yang mau menyebut dengan seetaknya. Tapi kalau konteksnya bukan berbantu. Tapi saya mau bahas itu. Kevin, Kevin, Kevin. 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 Ayo. Kevin. Berlentak amal itu apa? Jangan main handphone, jangan main handphone. Bojang. Mas. Ha? Apa? mosquito. Jangan bolos ibatin. Baше. Jangan bohong. ,он. Bo bang. Bo antarnya? Jangan bohong Banyak ya Nah teman-teman Tadi dikatakan bahwa Kau adalah Allah Yang kedua Turutilah Atau lakukanlah Tuhan Lakukanlah perintah Jangan usah simpen Jangan usah jauh-jauh Tidak berdosa Nih kamu lakukan perintah Tuhan aja Baca beribadah Berdoa Baca alkitab itu perintah Tuhan Jangan membuat dosa yang aneh-aneh Itu sudah perintah Tuhan Turutil Kata Tuhan turutil Lakukan Ya percayalah Ya saya yakin dan percaya Firman Tuhan itu Tuhan itu tidak pernah berdosa Dia berkata apa Takut akan Tuhan adalah Perbelah Pernah Taruhan Ya takutnya kamu takut sama Tuhan Sungguh-sungguh sama Tuhan Ya Kamu Akan semakin hari Semakin hari Semakin hari Naik Dan naik Naik Apakah itu dari kepala Bukan Tekor Ya jangan malas Ya kita takut hal semua Jangan malas Ya jangan suka berantem Jangan suka masipin orang Jangan membenci orang Semua itu hal yang simple Yang setiap hari Misalkan kita tidak menyadari Dan melakukan itu Sehingga Hidup kita jauh Daripada Tuhan Ya Banyak Di gereja Oh di gereja Senyum Oh pokoknya Pada gereja itu rohani Keluar dari pintu gereja Rohana Oh haleluya Di gereja pokoknya Haleluya Keluar dari depan Halelupa Banyak Ya Banyak Teman-teman Jadi Saya yang berpesan Kepada kalian Kalian Kita harus menyedihan Bahwa kita ini Anak-anak Amen Tunjukin Bahwa kamu anak-anak Terutama Kamu kasih hitungan Dengan sungguh-sungguh Masih hitungan Dalam hal apa Simple Datanglah ke gereja Dengan sungguh-sungguh Ya Datang ke gereja Sungguh-sungguh Layakkan Tuhan Sungguh-sungguh Apa yang kamu bisa lakukan Kamu bisa WL WL Dengan sungguh-sungguh Sari laku yang sungguh-sungguh Ya Mujian Atau singa Nyanyi layak benar Sungguh-sungguh Kamu bisa main musik Bukan musiklah dengan baik Apa lagi Kamu bisa apa Kamu bisa berdoa Berdoa lah sungguh-sungguh Kamu disuruh nyanyi Oke Kamu tidak melayani Kamu sudah geji maaf Kamu disuruh nyanyi Nyanyi lah Sungguh-sungguh Kamu disuruh berdoa Berdoa lah sungguh-sungguh Itu bukti Bahwa kamu mengasihi Tuhan Dan kamu adalah anak Allah Amen Dan ketua Buktikan bahwa dirimu ini Anak Allah Dengan cara apa Melakukan firman Tuhan Ya Melakukan firman Tuhan Melakukan perintah Tuhan Banyak Ya jangan suka bohong Ya jangan suka Gosipin orang Ya sekarang Jangan sekarang Ini gak ada bedanya Laki-laki sama perempuan Tukang gosip Bahkan lebih parah sekarang Lebih cerewet Para laki-laki Soalnya perempuan Saya bingung Dulu saya majar ya Dulu saya majar Yang paling ribut Dan yang paling cerewet Itu laki-laki Saya bingung Sampai saya bilang Ini kebalik Di dunia ini ya Kalau dulu selalu dibilang Cerewet itu perempuan Sekarang kenapa Kebalik Yang paling ribut Dikeras Laki-laki Cerewet Yang tangguh Tidak sebanyak juga Tidak Sedikit Coba liat Ya di internet Sekarang yang tweet-tweet Yang aneh-aneh Cuk-cuk Para DPR itu Dikit-dikit curhat di Media sosial Ya Dikit-dikit upload Dikit-dikit upload Dikit-dikit upload Dikit-dikit bumper Dikit-dikit tolong Ya kan Guys Saya disini Tuh Tuh Dikit-dikit upload Ya kan Jangan Mending Mending Boleh aja sih Kalau sekali-sekali Tapi Jangan Dikit-dikit Aduh Aku Gatau Aduh 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 Sampai Oh hari ini Gue Gini Ya Elah Mending Kalo Mending Lo Bikin Satu Film Tuhan Yang Bangung Sehingga Orang Membaca Kita Enggak Tau Loh Di Medsosist Kita Enggak Tau Siapa Yang Melihat Kan Ya Bisa Jani Ketika Kita Menulih Sesuatu Orang Terberkati Amin Kita Mungkin Wah Paling Baca Kita Enggak Tau Loh Ya Kita Enggak Tau Orang Bisa Terberkati Melalui tulisan Kita Terberkati Yang Walaupun Kamu Cuma Tulis Dikini Bersyukurlah Selama Tuhan Yesus Baik Baya Orang Bersyukur Selama Atau Bersyukurlah Dalam segala Hal Sebab itu Yang dikendaki Tuhan Orang Bersyukur Mungkin Orang Yang baca Berpikir Kamu Biasa Biasa Menulis Tapi Bersyukurlah Dalam segala Hal Sebab itu Yang dikendaki Tuhan Masa Sih Harus Bersyukur Dicari Apa sih Langsungnya Akhirnya Apa Itu Firmah Jadi Lemah Tertanam Di hatinya Dan Dia Terus Bersuka Cinta Ya kan Smile Don't You don't Rise Yang Nampis Sang Tersemiung Ya Sule Itu Sule Lagi Sule Ya Sule You Don't Rise Tau Sambut Nampis Ya Teman Teman Kalian Orang Orang Yang Hebat Kalian Orang Orang Yang Hebat Jauh Lebih Hebat Dibandingkan Generasi Saya Saya Tahun 82 Asik Tahun Tahun 2000 Ya Tahun 80 Itu Masih Dibandingkan Jauh Dibandingkan Kalian Dibandingkan Kalian Jaman Kalian Sekarang Cagir Bang Tidak 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 Belajar Lagi Sudah Pikun Saya Tidak Belajar Susah Kau ingat Sudah Terlalu Terlalu Banyak Duban Kalau Kalian Masih Duban Cuma Belajar Kita Ya Jujur Kalau Saya Sudah Bikirin Belihan Bikirin Kerjaan Bikirin Pelayanan Bikirin Orang Tua Bikirin Adik 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 Jadi Kalau Belajar Sesuatu Bikirin Kalau Kalian Dapak Bikirin Amin 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 Menjadi Orang Yang Hebat Adik Menjadi Orang Yang Hebat Daniel Menjadi Orang Yang Hebat Sarah Menjadi Orang Yang Hebat Chris Menjadi Orang Yang Hebat Aaron Menjadi Orang Yang Hebat Terlalu Terjuang Ya Jangan Malu Kamu Malu Semana Ya Tuhan Punya Rencana Yang Terbaik Ya Aaron Tengah Semana Ya Steven Itu Steven Apa Josue Ya Steven Tuhan Punya Walaupun Kamu Masih SMP Tuhan Akan Pakai Kamu Denny Kelvin Juga Dovanka Apakah Menjadi Orang Orang Hebat Natali Juga Ya Asheri Sarah Ya Asha Siapa Taman Asha Bisa Menjadi WM Yang Hebat Ya Seri Menjadi Nanti Seri Menjadi Pemuji Pemba Yang Terhebat Ya Thomas Nanti Siapa Tau Jadi Mewakilkan Menggantikan Dukowi Nanti Thomas siapa menurut sekarang nah yang mustahil ya pohon ya kita nggak tahu ya kata-kata menikah bilang begini waktu dia menerima apa itu namanya ya menerima besi kalau menerima-menerima apa itu namanya penghargaan penghargaan ya menerima penghargaan kan terus dia baca 1 Timotius pasal 4 ayat 12 terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah luar biasa keberkati saya penghargaan ini saya akan berikan kepada kedua orang tua saya kepada teman-teman saya kepada semuanya 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 kalau saya bisa ada disini semua karena Tuhan Yesus saya mau bilang kepada anak-anak muda disini jangan pernah pikirkan atau ketahuan tentang kamu mereka menjelaskan kamu membenci kamu karena mereka tahu mereka tidak bisa punya ini kamu amin setuju gak kalau ada orang yang menjelaskan kamu kalau ada orang yang merendahkan kamu kamu harus berkata anda lebih rendah daripada saya anda berarti dia bisa menjelaskan saya anda berarti dia lebih kecil dibandingkan saya amin percaya kan kalau ada orang yang menjelaskan kita saya lebih hebat dong dari kamu amin artinya kalau dia menjelaskan kamu dia merendahkan kamu kamu lebih hebat amin dan firman Tuhan berkata bahkan firman Tuhan engkau melihatannya biasa aja firman Tuhan berkata Tuhan akan memakai orang yang lemah kelihatan lemah untuk memperbalukan orang kita ketika kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan ketika kamu mencintai Tuhan kamu menemukan firman Tuhan maka Tuhan akan memakai duka kelihatan lemah sebab janji Tuhan bukan kata saya tadi firman Tuhan sudah baca 1 Yohannas 5 ayat 1 sampai 2 kamu adalah anak 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 amin oke teman itu saja firman Tuhan hari ini saya tidak panjang lebar biarlah apa yang saya sampaikan orang tertanam dan jadi kekuatan untuk kita semua amin mari kita berdoa bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami sudah mengucapkan firmanmu Bapak janjimu iya dan amin kami mengucap syukur kalau Tuhan menjadikan kami sebagai anak anak Allah terima kasih Tuhan karena kami adalah anakmu kami bangga kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang mencintai kami yang mengasih kami Bapak ampuni kami jika di dalam sepanjang hidup kami khususnya dengan ibadah ini kami tidak serius kami melakukan kesalahan yang tidak berkenan kepada Tuhan ampunan Tuhan Yesus Bapak hambamu berdoa khusus untuk anak-anak remaja di tempat ini sudah hadir Tuhan ampun mohon biar berkatmu terjuak untuk mereka Bapak jadi karena kami Tuhan di masa muda kami kami mau Tuhan sungguh-sungguh mengenal engkau Tuhan sungguh-sungguh mengasihimu Yesus dan sungguh-sungguh hidup di dalam perintahmu sehingga kami boleh menjadi saksimu sehingga kami terima kasih